Ada sebuah mitos yang berkembang di masyarakat kita jika ibu hamil tidak boleh makan pedas Menurut mitos, pada ibu hamil yang sering makan pedas bisa mengakibatkan bayi yang lahir menjadi botak Selain itu, katanya pada ibu hamil yang terlalu sering makan pedas bisa mengakibatkan keguguran Benar atau tidak? Sebelum hal ini kita bahas lebih lanjut Untuk kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Klinik Keparawatan Menurut mitos, katanya pada ibu hamil yang terlalu sering makan pedas bisa membuat bayi menjadi botak Faktanya hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali Dan katanya pada ibu hamil yang suka makan pedas bisa berbahaya bagi kandungan Benar atau tidak ya? Sering mengkonsumsi makanan pedas bukan hanya berdampak pada ibu hamil, namun juga pada semua orang Terlalu sering makan pedas bisa meningkatkan asam lambung dan membuat orang menjadi sakit perut Jika pada umumnya terlalu sering makan pedas bisa mengakibatkan mual, sakit perut, dan juga diare Hal tersebut bisa terjadi pada ibu hamil juga Apalagi pada ibu hamil yang suka makan pedas, hal tersebut akan membuat ibu mudah sekali sakit perut, bahkan juga diare Dan sakit perut serta diare inilah yang sering membuat ibu hamil suka bolak-balik ke kamar mandi Terlalu sering bolak-balik ke kamar mandi akan membuat ibu mudah sekali kelelahan Selain itu, terlalu sering bolak-balik ke kamar mandi akan beresiko ibu mengalami kelelahan Sedangkan pada ibu hamil tidak boleh terlalu kelelahan Dan hal inilah yang biasanya dikaitkan antara sering makan pedas akan membuat ibu beresiko mengalami keguguran Jadi intinya pada ibu hamil yang suka makan pedas secara langsung tidak membuat keguguran Namun akan mengganggu aktivitas ibu dan juga meningkatkan resiko gangguan kesehatan pada ibu hamil Gangguan kesehatan pada ibu hamil inilah yang harus kita waspadai Demikian sedikit informasi dari saya, bila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar Bila kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan share Dan jangan lupa, untuk kamu yang ingin tahu banyak tentang informasi kesehatan Bisa subscribe channel Klinik Keperawatan ini Terima kasih